Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Siani, saya dari grup B, tutor 8. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang skills lab tentang reflex. Yang pertama, physiological reflex. Yaitu ada reflex dari biseb, yaitu ada sekitar tendonnya, kita pertama cari tendonnya yaitu sekitar 1-2 cm di atas gubit alfosa. Kita cari dulu tendonnya, setelah itu kita refleksikan tangan pasien itu lebih dari 90 derajat. Nah, hasil positif, nanti tangan pasien akan mengalami fleksi. Sebelah lagi, lakukan kiri dan kanan. Nah, setelah itu, kita melakukan reflex tricep. Yaitu dengan cara menengkuk tangan pasien, kurang dari 90 derajat. Dan nanti hasilnya, tangan pasien akan melakukan ekstensi. Nah, dengan cara diangkat sedikit seperti ini tangan pasien, lalu diketukan. Yaitu sekitar 2 jari di atas tulang ulnar. Nah, setelah itu, yang sebelah lagi. Nah, setelah reflex tricep, kita melakukan reflex dari brachioradialis. Radialis. Yaitu, kita mencari tendonnya. Yaitu di sekitar daerah sepertiga distal, bagian tulang radius. Dengan cara mengetoknya juga. Namun, dialasi dengan tangan kita, jari kita. Hasil positif, nanti tangan pasien akan plantar flexi. Sebelah lagi. Nah. Setelah itu, ada plantar, eh, knee reflex. Knee reflex, yaitu dengan cara sedikit mengangkat patelan pasien, lalu diketukan. Nah, hasilnya itu nanti pasien akan melakukan ekstensi. Ataupun kita bisa melihat apakah ada kontraksi dari otot gastrocnemius. No, maaf. Maksudnya, otot dari quadricep. Sebelah lagi. Ini aja. Tekan ke cici aja. Kalau apa, biasanya. Gitu. Nah. Setelah knee reflex, achilles reflex. Jadi, dengan cara seperti ini. Dertekuk seperti ini. Kalau kita melakukan dorsal flexi. Dan mengetuk bagian achilles. Hasil positif, nanti bagian plantar dari pasien akan melakukan flexi. Sama sebelah lagi. Setelah itu, ada abdominal reflex. Seharusnya pasien membuka baju. Yaitu dengan cara menggoreskan ke arah umbilikal. Dari lateral ke medial. Nah, nanti kita harus ada pergerakan dari umbilikal. Itu hasil positif. Lalu, yang kedua, kita masuk ke reflex pathological. Yang pertama, babinski sign. Babinski sign itu dengan cara menggoreskan para pasien dari bagian lateral ke arah medial. Nah, hasil positif itu ketika ini jari-jarinya membentuk seperti kipas. Jadi, seperti ini. Nah, itu gerak-gerak tandanya pasien melalami geli. Jadi, biarkan saja. Nah. Sebelah lagi. Lalu, kita melakukan cedok sign. Cedok reflex. Jadi, pada bagian lateral pada dorsum. Dengan cara... Nah, sama. Ini handi gitu. Sebelah lagi. Kiri dan kanan. Setelah cedok, kita melakukan pemeriksaan... Melakukan pemeriksaan reflex open hand. Itu dengan cara... Seperti ini tangannya. Dan... Seperti mengurut. Kita lihat, hasilnya itu sama seperti babinski. Nah, hasil positifnya itu seperti babinski. Nah, setelah itu... Kita melakukan tes gerak. Dan cara... Meremas atau menekan bagian otot gastrocnemius. Ini... Hasilnya juga sama seperti babinski. Kiri dan kanan. Terus kita... Scapier reflex. Dan menekan achilles. Hasilnya juga sama dengan babinski. Setelah achilles... Oh ya. Kita... Rosolimo reflex. Yaitu dengan... Mengetuk... Pada daerah... Sekitar... Jari pertama. Di sini. Nah, kiri dan kanan. Nah. Lalu ada... Mendel. Menggunakan bagian... Yang bukan lancip. Di segitiga. Itu bagian... Dorsum. Sekitar... Jari ketiga, empat, dan lima. Eh, maaf. Harusnya dari bawah. Setelah itu kita memeriksa... Hof... Hofman... Tromner... Reflex. Hofman itu kebawah. Jadi ini harus... Tangan pasien itu... Di... Ekstensikan sebesar 90 derajat. Seperti ini. Terus... Nah, seperti ini. Dan Hofman itu kalau dijentikan kebawah. Nanti hasil positif. Tangan pasien akan mengerucut. Dan tromner itu dijentikan ke atas. Nah, hasil positif nanti... Tangan pasien mengerucut. Jadi jentik... Jentik... Melakukan ketukan. Sebanyak 8 kali. Secara ritmis. Nah, hasil positif itu ketika pasien pada... Lebih dari 8 kali tapi dia... Masih mengedip. Normalnya itu harus sudah berhenti mengedip. Setelah gabela... Kita snob refleksi itu dengan cara... Seperti ini. Nah, kalau yang abnormal nanti mulut pasien akan mengarah ke stimulus. Lalu ada... Palm Mental Reflex. Jadi kita memberikan stimulus pada bagian ini pasien. Dekat jangan jempol. Dan kita melihat apakah pada bagian dagu pasien... Menyeringai atau tidak. Atau ada pergerakan atau tidak. Nah. Kiri-kanan juga bisa. Setelah itu kita melakukan... Tes... Grasp... Grasp... Tes... Belumnya nyempa. Benar ya. Kita melakukan... Setelah itu kita melakukan... Grasp... Grasp... Reflex. Dengan cara seperti ini. Kita memegang tangan pasien langsung ditarik. Nah, nanti kalau hasil positif... Itu nanti pasien akan... Seperti tangan bayi langsung menutup seperti itu. Gitu. Langsung. Sekarang saya akan mempraktekkan tentang... Cara memeriksa menengah-menengah. Yang pertama itu buka rigidity. Hal yang pertama harus dilakukan... Yaitu... Gerakan kepala pasien ke kiri dan ke kanan. Apakah terjadi kekakuan atau tidak. Lalu... Kita dapat mengangkat... Kepala pasien dan menekan dada pasien. Nah, normalnya... Dagunya itu dapat menempel pada... Dada. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua itu... Bisa dengan mengangkat bahu pasien. Relax aja, Mom. Nah... Apakah terjadi kekakuan atau tidak. Lalu... Eh... Tes Brudzinski yang pertama. Brudzinski yang pertama sama seperti tadi. Menekan dada pasien, mengangkat kepala pasien. Dan kita lihat hasil positif yaitu ketika... Kaki pasien mengalami fleksi. Untuk Brudzinski kedua... Dilakukan dengan cara mengangkat kaki pasien seperti ini sampai 90 derajat. Nah, jika hasil positif, maka kaki pasien yang sebelahnya itu akan melakukan fleksi juga. Dan biasanya Brudzinski kedua dilakukan bersamaan dengan kernik tes. Yaitu dengan cara mengekstensikan kaki bagian bawah. Membentuk sudut sekitar 130 derajat. Jika pasien mengalami kesakitan kurang dari 130 derajat. Ataupun tidak dapat mengekstensikan sudutnya itu sampai 130 derajat. Maka kernik sininya positif. Ceren-ceren seperti ini. Kaki sebelah lagi. 90 derajat. Angkat. Lalu Brudzinski ketiga. Kita menyimpan tangan pasien di perut seperti ini. Lalu kita menekan sigomatik dari pasien. Apakah hasil positif itu terjadi ketika tangan pasien itu melakukan fleksi seperti ini. Terus yang ada juga Brudzinski yang keempat. Dengan cara kita menekan bagian suprapubis dari pasien. Dan kita melihat apakah terjadi fleksi pada kaki pasien. Lancar di tekan seperti ini. Yang terakhir ada tes LASIK. Itu dengan cara mengangkat kaki pasien. Normalnya harus 70 derajat. Jika kurang dari itu dan mengalami kesakitan maka hasilnya positif. Sekian dok. Terima kasih.